Nah berikutnya, tentu seizin Jokowi, Mahfud MD membentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum. Tim ini terdiri dari pakar-pakar hukum kenamaan. Mereka bekerja sampai akhir Desember tahun 2023 ini. Itu rencananya. Tapi anehnya hasil tim tersebut nantinya berupa naskah akademis dan rancangan tahapan reformasi hukum itu diperuntukkan buat pemerintah yang akan datang. Jadi tim Percepatan Reformasi Hukum ini sesungguhnya menurut saya ini menghina Presiden terpilih nanti karena Presiden pilihan rakyat pada 2024 nanti diminta melanjutkan sebuah Indonesia yang menginjak-injak dan mengarcak-arcak dunia hukum. Jadi dengan kata lain, supaya lawless Indonesia, Indonesia tanpa hukum di zaman Jokowi terus dilangsungkan oleh Presiden pilihan rakyat nanti. Nah langkah tidak masuk akalnya logika politik hukum Pak Jokowi. Sebuah kegagalan di dunia hukum di negara kita dipaksakan supaya dilaksanakan oleh pemerintah yang akan datang.